Prinsipnya Tuhan tuh begini, Mendingan kamu lumpuh seumur hidup, Dosamu tetapi diampuni, Kamu terima Yesus sebagai juru selamat, Kebutuhanmu beres, Dan kamu ujungnya masuk syurga. Daripada saya memberikan keinginanmu, Tetapi kebutuhanmu yang paling penting, Dosa diampuni, pertobatan, dan selain sebagainya, Terabaikan, tidak dilakukan, ujungin raka. Itu maksudnya. Jadi Yesus ketika lihat sebuah keinginan, Dia bukan menjawab keinginan, Dia menjawab kebutuhan terlebih dahulu. Jadi kalau doa A minta B, Doa A dikasih B maksud saya, Jangan komplain sama Tuhan. Doa B dikasihnya A sama Tuhan, Jangan komplain karena Tuhan menjawab kebutuhan, Supaya keinginan teregulasi. Di ujung daripada kisah ini, Si lumpuh disembuhkan Tuhan. Akhirnya. Dan semua orang yang dalam ruangan itu takjub. Sebelum keinginannya diberikan sama Tuhan, Kebutuhannya diberesin dulu. Bнач �al조, Kebutuhannya diberikan sama Tuhan, Bك 긴장선,